PENCANANGAN KESATUAN GERAKAN PKK KKBPK KESEHATAN TAHUN 2019 di lapangan Futsal Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas, Kamis 17 Oktober berlangsung meriah. Dalam acara tersebut, tampak Bupati Sambas Adbar Mencuali menyempatkan diri untuk bersendah gurau menghibur para lanjut usia yang menunggu pemeriksaan kesehatan gratis oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Selain Bupati, turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TPPKKK Kabupaten Sambas, Lusiana Kosasi, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua TPPKKK Kabupaten Sambas, Lusiana Kosasi menyampaikan agenda pencanangan Kesatuan Gerak PKKK KKBPK, serta meminta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pelayanan kesehatan. Ketua TPPK KKBPK Kesehatan, lingkungan bersih dan sehat atau LBS, posyandu, dan perilakuni bersih dan sehat atau PHBS di rumah tangga. Banyak yang telah dicapai, namun masih memerlukan upaya kontrib dalam memberikan kontribusi yang nyata terhadap capupan pelayanan KB dan kesehatan yang dilakukan oleh kelompok dasar Wisma, posyandu, institusi masyarakat pedesaan atau perkotaan, atau IMP, poskesehatan desa, atau poskesdes, pusat kesehatan masyarakat, atau puskesmas, dan lain-lain. Saat diwawancarai, Bupati Sambas Haji Adbarun Coyli mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan PKK Kabupaten Sambas. Dia mengaku turut senang melihat antusias masyarakat menyambut pelayanan kesehatan yang digelar dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Adbar juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini sedang fokus untuk menangani stunting, dengan harapan anak-anak Kabupaten Sambas menjadi sehat dan bergizi. Tidu ini adalah satu kustus-kustusak seluruh sepolder dan semua masyarakat yang ada di Tidu. Apakah ini? Dan acaranya saya ingin mencinta antusias masyarakat kehadiran masyarakat periksa kesehatan mereka kemudian itu dalam kegiatan masyarakat kemudian juga pelayanan sehabil dan acara sangat-sangat beriak saya sebagai pendidikan serta pendidikan keberanasi kegiatan baik kepada seluruh APD kemudian PKK dan Pak Caman serta pemerintah desa di Bapakak. Kemudian ke depan dengan acara ini dan sinergitas kita terbangun dengan baik sehingga masyarakat sehat dan sehat dan keluarga semua tertata dengan baik yang dimana kita konsentrasi untuk menangani stunting yang ada di Kabupaten Sambas saya sudah memerintahkan kepada dinas kesehatan dan seluruh stakeholder untuk fokus menangani stunting ini sehingga pelan-pelan kita harapkan kita keluar dari stunting stunting dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat anak-anak yang pentas anak-anak yang pentas dan anak-anak yang bergizi pada kegiatan ini pemerintah Kabupaten Sambas juga menghadirkan mobil perpustakaan keliling untuk bacaan anak mobil pelayanan KB untuk para ibu alat mesin pertanian atau al-sintan pemeriksaan kesehatan gratis pelayanan kesehatan dasar dan bakti sosial yang insunatan masal dari pantauan di lapangan kedatangan Bupati Sambas beserta rombongan disambut meriah masyarakat setempat selain tarian kedatangan Bupati di Kecamatan Tebas ini juga disambut dengan pemasangan selendang tenun sambas CSM TV madahkannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati